Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya KMK Speed Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang bikin bahan untuk piston, ini buat teman-teman yang suka bikin mini engine ya ngerakin sendiri, bikin engine mini, nah kali ini spesial, masalahnya apa kali ini saya mau kasih tau teman-teman, buat pengalaman aja sih cara bikin piston ya ini bahan-bahannya seperti ini ini ada gastos, ini pakai hongges 3 kilo itu yang biasa nah itu terus apalagi ya piston bekas kenapa saya pakai piston bekas, maksudnya gini teman-teman, di piston ini itu bahannya udah bagus dari pabrikan ya bener dia apa namanya sama-sama aluminium, rumah, kandungan di dalam bidang ini udah berbeda teman-teman sama aluminium yang di pasaran, jadi gini teman-teman saya jelaskan sedikit ya untuk piston ini itu bahan dasarnya aluminium cuma yang membedakan membedakan itu campurannya teman-teman nah di piston sendiri itu campurannya yang paling banyak itu adalah silikon jadi fungsinya fungsinya silikon itu biar dia licin waktu dia kena panas kena oli dia itu gak macet di dinding linyat teman-teman ya nah maka dari itu kenapa saya banyak bikin sendiri karena di pasaran itu gak ada yang jual nah di pasaran itu kalau aluminium aluminium biasanya dua itu paling tipe 50-55 kalau gak salah ya 66-1 70-75 nah kalau aluminium tipe itu itu yang diutamakan dia bukan gesekan bukan untuk gesekan teman-teman tapi untuk kekuatan untuk kelenturan ya jadi kalau untuk piston itu beda piston yang utama diutupkan itu adalah tingkat pemuian tingkat gesekan itu yang paling utama ya jadi kalau untuk di piston pabrikan itu ada kalau gak salah ada dua jenis bahan yang dipakai aluminiumnya ada yang tipe 40 32 kalau gak salah yang satunya 26-8 kalau teman-teman lebih di sepeda motor pasti di kedua bahan piston itu pasti tau ya kalau yang 26-18 itu biasanya dipakai standar seperti ini pabrikan standar motor ya teman-teman motor ya motor-motor apalagi supra vega bit kayak gitu mati-mati itu sebenarnya pakai 26-18 dan untuk yang kalau bahasa kerennya itu piston forging nah itu pakainya 40 32 itu kalau di forging itu memang tingkat kekerasannya lebih lebih keras dan kedua tingkat kematasannya pun penjelasannya sedikit gitu aja maksudnya kalau nanti saya jelasin semua nanti gak pelar-pelar teman-teman jadi ini saya mau kasih tau cara bikinnya ini 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 buat nahan ini teman-teman jadi ini nanti saya lebur saya masukin sini terus saya ceta nah kalau bisa mau kalau teman-teman pecinta mini engine kalau mau bikin apa namanya ini mangkok buat lepuran kalau bisa ini banyak pakai yang pori-porinya kecil pakai yang stainless stainless masalahnya kalau stainless nanti kalau buat peleburan kena panas itu kemungkinan bahan stainless nyampur ke aluminium minim kalau busi seperti ini kan masih ada korosi jadi nanti waktu peleburan bisa nyampur ke aluminium jadi hasil pistonnya kurang maksimal ini waktu proses peleburan nanti saya skip dulu masalahnya menggunakan waktu yang lumayan lama tapi nanti waktu proses mencetakan nanti saya video kembali teman-teman biar teman-teman paham ya biar maksudnya biar enggak kropos atau hasilnya maksimal itu nanti biar teman-teman tahu nah ini saya coba bencetan kata jatuh kata 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati